Shalom, juga lagi dengan Miss Ellie dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian? Tetap baik ya. Jangan lupa tetap berdoa. Minta Tuhan, selalu menemani kalian dan keluarga yang selalu diberkati dalam kesehatan. Ingat ya, kalian tetap berjaga. Kesehatan 3M dan 2I dan juga kurangi aktivitas kalian di luar rumah. Nah, juga kesiapkan diri kalian untuk mengerjakan tugas-tugas dari Miss Ellie dan guru-guru lain. Sekiranya kirimkan ke pengumpulannya PA ataupun FG ataupun di GC. Hari ini kita akan bahas materi yang sangat menarik. Siapkan diri kalian, perhatikan slide yang akan Miss Ellie berikan. Dipahami, perlu dicatat, dicatat. Dan ke atas juga, jangan lupa alkitabnya. Setelah pelajaran ini, kalian baca lagi ayat-ayat yang panjang yang saya berikan. Hidup beriman adalah judul kita pada hari ini, pelajaran hari ini. Yaitu diangkat dari Ibrani 11, ayat 1, Yacobus 2, ayat 12-17. Inilah yang menjadi sakta Tuhan. Dan menjadi bahan dari materi kita. Oke, kalian lihat ini ada ilustrasi. Gambar Mahkota Duri yang telah Allah Yesus pakai. Sudah diputuskan atau sudah dicopot. Setelah tinggal kita yang rela memikul salib. Atau memakai Duri Mahkota seperti yang Tuhan pakai. Yaitu kita harus membayar diri kita atau membayar harga atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi kita harus mulai saat ini kita sudah dihapus dosanya oleh darah dan salib Tuhan. Kita harus menghargai apa yang menjadi pengorbanan Tuhan dengan menjalani atau menutip perintahnya juga sakdanya. Ini ada Bible yang menjadi penutan umat Kristen ya. Juga kalian siswa tohis. Ini adalah fondasi atau dasar yang menjadi sakda Tuhan Allah dan Yesus. Pembelajaran kita hari ini yaitu ada empat. Menjelaskan arti hidup orang beriman. Menyebutkan siri-siri orang yang melihara iman. Mana tokoh dari orang beriman dalam Alkitab memiliki sekat hidup beriman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala saat itu yang kita lihat ini adalah ayat emas. Sekarang disapalkan ya. Manta dalam pelajaran ini kamu belajar mengenai iman dari segi definisi konsep. Bagaimana melihara iman dan mengapa remaja Kristus harus hidup sebagai orang beriman. Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah lahir mati dan bangkit bagi kamu. Yang menunggu dosa manusia dan peristiwa itu berlangsung dari abad-abad lamanya. Cerita mengenai Yesus Kristus tidak hanya dipahami secara mudah. Tapi kamu juga. Tapi kamu tidak beriman kepadanya. Pasangan tumbuhan. Iman membutuhkan pupuk supaya bertumbuh dan berbuah. Iman harus ditihara dalam hidup kita. Perhatikan kata-kata yang dicatat berwarna-warni ya. Ini adalah kuncinya dari teks ini. Untuk memiliki dalam menyerang iman kepada Yesus Kristus. Kamu harus mempercayainya dan mematuhi perintahnya. Orang percaya mengungkapkan iman melalui tindakan dan cara hidup. Sebagaimana tertulis dalam Yacobus 2 ayat 17 di. Jika iman dititulis serta perbuatan maka iman itu kaya kata adalah mati. Jadi percuma ya. Iman dan percaya. Kata iman dalam janjian lama berarti berpegang teguh. Jadi kata lain dari iman adalah berpegang teguh. Iman berarti berpegang teguh pada keyakinan dimiliki atau suatu hal. Karena hal itu dapat dipercaya dan diadalkan. Iman selalu berkaitan dengan kata percaya. Sama seperti diungkapkan nitrik dan gulang. Bahwa aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman bangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman itu sendiri. Kata pengharapan juga tidak lepas dari kata iman. Jadi ini ada tiga kata atau dasar yang menjadi iman dan percaya kita yaitu iman sendiri, percaya, dan percaya. Iman bangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk menunjukkan pengharapannya. Apabila kita percaya dan berpegang teguh pada Yesus dengan sekenal jiwa hati dan alam budi kita, maka apa yang dikendaki atas diri kita pasti terjadi. Inilah juga pengharapan kita dalam iman kita. Sifat iman. Perhatikan, saya jelaskan tentang sifat iman. Sifat iman itu aktif. Artinya benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Namanya iman yang aktif. Kalau iman yang pasif, sebaliknya. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tapi hanya dalam ucapan saja, atau KTP saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman itu sudah mati. Jadi, ngerti ya, Naya? Jadi, kalau kita beriman, tunjukkan. Apakah kalau kita tentang iman? Menurut Ibrani 11 ayat 1, yang tadi sudah saya bacakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu adalah iman kita. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Misalnya, percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak pernah kita lihat secara fisik. Karena dia juga hidupnya. Dibuang tahun yang lalu. Namun, kita percaya kepadanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Orang Kristen ya, percaya Alkitab. Jadi, Sabda Allah dan Yesus. Jadi, kita imani. Iman merupakan anurga ala yang curahkan bagi orang percaya dan berharap padanya, serta melakukan kehendaknya. Jadi, percaya, berharap, melakukan kehendaknya. Jadi, jangan hanya percaya, tapi tidak berharap. Jangan hanya berharap, tapi tidak melakukannya. Jadi, dalam iman ada unsur percaya dan mengharapan. Periman juga berarti mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan sekena perhatian dan akal budi. Tetap berbuatan. Selanjutnya, Ibrani 6 ayat 7-9, menulis tentang Nuda dan Braham. Yang telah menunjukkan iman yang luar biasa kepada Allah. Iman mereka terus bertumbuh dalam perjalanan hidup mereka. Dan mereka terus menelan imannya. Ini menjadi inspirasi ya, buat kita, remaja Kristen. Suka umatnya. Ini adalah tokoh Alkitab, dua orang, Nabi. Yang kita tahu, mereka adalah tetap setia. Ada julukan juga beberapa orang beriman, yaitu Abraham salah satunya. Gimana kan story atau kisahnya? Sedikit bisa di-just review ya. Untuk ingatkan. Nuda dalam baterainya bersama keluarga dan berbagai jenis binatang. Ini ada gambar ilustrasi ya. Satu keluarga, menatala badai, 40 hari air bah. Yang maha apa? Nuda melantakan nabumi. Nuda merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Kayak Noah ya. Ketika ia mulai mengerjakan baterai, sebagaimana diberitakan Tuhan kepadanya, banyak orang memprolog dia, bahkan menganggap Nuda kurang maras. Pagai tekanan yang di alaminya tidak mudah untuk dihadapi. Namun dia percaya kepada Tuhan, imannya tidak goya menghadapi tekanan dari beraduk kota pada saat itu. Dalam baterai ada turun hujan 40 hari lamanya, sehingga suruh bumi terkenang air. Tidak ada manusia yang selama kecuali dalam keluarganya. Ya, bagaimana tidak diperolok oleh orang penduduk kota pada saat itu. Oke, musim kering atau dry season, tapi dia membuat baterai. Kalau kapal itu kan orang dulu membuat kapal itu, sebenarnya kalau misalnya dia musim hujan ya. Seperti itulah pada saat itu. Jadi kepercayaan orang seperti aneh. Mungkin ada kata-kata yang kurang senonoh, yang diterima, atau cetsi. Tapi dia tetap melakukannya yang jadi sabar Tuhan. Karena dia tahu apa yang berisakan Tuhan, dia segera lakukan. Dan ada sesuatu yang akan terjadi setelah dia membuat baterai. Terbukti ya. Abraham ketika akan mengorbankan Isaac sebagai anaknya, sebagai korban persembahan. Ingat ya, Abraham ya, menantikan anak sampai istrinya itu siapa? Sarah ya, 90 tahun baru punya anak. Bagaimana yang satu-satunya harus dipersembahkan. Tapi dia mau bersembahkan. Karena Allah yang memberi. Ketika Abraham disuruh Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya, dan pergi ke suatu negeri yang belum dia ketahui, ia taat kepada berita Tuhan. Tanpa bertanya atau mengeluh. Allah berjanji akan menjadikan keturunan Abraham, sebagai bangsa yang besar dan diberkati oleh Allah. Demikianlah Abraham pergi ke tempat tanpa kejelasan Allah dan tujuan. Blank gitu ya. Ia hanya mengandalkan janji Allah. Janji. Dan dia tetap memang teguh janji tersebut. Abraham percaya dengan sepenuh hati, menyerahkan masa depannya kepada janji Allah. Ia harus berpisah dengan anak keluarga, dan lagi bukan tempat tinggalnya untuk menjalani berita Allah. Berbagai rintangan kesulitan pun dihadapinya pada saat itu. Puncak dari perjuangan dalam perjuangannya adalah ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban baginya. Anak tunggal diperoleh dari Tuhan setelah sekian lama melantikannya. Ia pun menenuhi perintah Allah mengorbankan Ishak, namun Allah meluputkan Ishak dan menggantikannya dengan hewan korban. Melalui ujian ini Abraham disebut juga bahwa orang percaya atau orang periman. Kejadian 2-2 ayat 1-14. Nanti kalian baca ya untuk jelasnya ya. Rewa Yatuh dan Nabi Adam di atas bisa menjadi petunjuk dan Tuhan dan bagi kita. Bagaimana manusia beriman menampakkan iman dan percayaannya kepada Tuhan. Mereka bertindak menyenangkan hati Tuhan. Tindakan mereka didasari oleh aspek percaya kepada janji Tuhan. Mereka menal Tuhan yang mereka percayai. Mereka merasa kedekatan dengannya. Mereka mengrelasi dan hubungan intim dengan Tuhan berkomunikasinya dengannya secara teratur. Sikap orang merah iman. Apa saja? Ini saya kasih tahu. Ciri-cirinya ya ada empat. Pertama, bejaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Tiga, menerima keterbasasan sebagai manusia. Tempat, terus menjaga dan menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan baca akhita. Lakukanlah ini. Karena ini adalah ciri-ciri. Ini adalah ciri-ciri dari sikap orang yang melihara iman. Faktor-faktor yang menjelaskan kita dalam melihara iman. Ternyata ada ya. Karena pada umumnya manusia membutuhkan bukti. Nyata atas segala sesuatu yang dipercaya. Jadi bukti dulu. Testimoni ya. Baru dia percaya. Biasanya seperti itu. Padahal kehidupan iman menuntut keteguhan hati untuk percaya. Bahkan ketika tidak ada bukti yang bersifat kasat mata. Kalian melakukannya. Kalau secara logika, tidak ya. Dalam hidup ini menyajikan dua pilihan kepada kita. Bersandar pada Allah, Tuhan, atau pada diri sendiri. Kalau Allah tidak menjawab doa. Sebagaimana yang kita harapkan. Kita tergoda untuk bersantar pada diri sendiri. Karena doa itu tidak datang. Kita menyerah. Kita tidak intrafeksi. Kita tidak semakin teguh. Jadi kita bergeser. Atau cepat merasa kecewa. Dan pada akhirnya membelakangi. Tuhan. Oke. Jelas ya. Misalnya sudah kasih apa. Discuss. Hari ini saya sudah kasih. Pengertian tentang iman. Kita juga sudah bahas tentang dua tokoh. Kita akan jadi sumber peladan. Kita juga sudah belajar tentang makna dari iman itu sendiri. Yaitu hubungan relasinya dengan percaya dan berpengharapan. Ada tugas, Tena. Sekarang kalian kerjakan. Ada dua. Pertama baca lah Matius 7 ayat 20. Apa artinya? Memindahkan gunung dengan iman kita. Jadi dibaca dulu. Tekstnya baru tahu. Nah ini ada prase ya. Nah kedua. Pilih salah satu tokoh Alkitab yang ada di bacaan Daniel 3. Oke Daniel 3. Oke. Matius 26. Ayat 20 sampai 25. Dan Matius 26. Ayat 69 sampai 75. Kemudian temukan catat apa yang dilakukan tokoh itu dalam merah iman. Jadi tokohnya siapa ya? Di Daniel. Ya pasti Daniel. Di Matius. Ya pasti tokohnya Matius. Tapi selesai komentar kamu mengenai tokoh itu. Itu apa yang kamu kagumi dari dirinya. Dan teladan Allah yang kamu ambil dari kesaksiannya. Serta perjalanan iman mereka. Jadi kamu tulis. Kata kirim ke PA Rohis. Segera akan bisa lihat kan. Mulai memeriksa dan nilai. Thank you very much for today. Thank you for your attention. Terima kasih. Jangan lupa tetap mau melihat lagi atau menonton video yang saya berikan ini. Sebagai panduannya. Jadi jangan nanti PPT-nya aja ya. Terus langsung kalian buka halaman terakhir. Itu tidak boleh. Tetap ada panduan dari guru. Hargai setiap video yang telah diberikan. Dengan responnya. Itu mengerjakan soal-soal yang diberikan. Terima kasih. See you next time. Setiap. Terima kasih. Terima kasih.